Intro Rahayu 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 Sagung Dumadi Selamat selumun selamat Pada kesempatan kali ini Kita dengan sadunya akan nanting sebuah tombak pusaka Tombak ini tombak yang birowo Gagah perkasa Tombak ini merupakan tombak Yaitu tombak gunungan Berupa gunungan wayang semar Tombak gunungan wayang semar ini Memiliki pamor yaitu pamor berasutah Berasutah secara filosofi Untuk kerjekian Kelancaran usaha Sedangkan ada yang satu yaitu batu lapaknya Batu lapak ini secara filosofi untuk berjadudan Untuk tolak balak Untuk tampis Ini berkait dengan batu lapak Pusaka yang Gedi Gagah Bagaikan wayang semar Pusaka ini Merupakan pusaka Untuk junjung derajat Agar biasanya dipakai untuk mencawankan diri sebagai lurah DPR dan lain sebagainya Juga agar sebagai piantel untuk suatu perancaran rezeki Sangat sadu sekali Pusaka ini dulu juga dimiliki oleh seorang lurah Kebetulan ini di jamasi Juga jika ada yang minat ya monggo Karena sudah mantan lurah Sudah beberapa periode Sehingga tentu pusaka seperti ini Tidak bisa digunakan lagi karena ada batas periodenya Sangat sadu sekali Pusaka Dan pamor Prasutah Ada batu lapaknya Pusaka yang Sangat gedi Pusaka ini memang pusaka yang Diandalkan Secara esoterinya Gunungan wayang Yaitu wayang semar Tantungannya juga antep Pusaka Yang sangat sadu Cara tangguh Ini tangguhnya tangguh mataharam Sangat sadu sekali Pusaka Gunungan wayang semar Yang minat monggo Juga minat Ini posisi Setelah diwarangi Kita tampilkan Kita sepacam galang Ini dimainkan Pusaka ini Lihat Dengan telapak tangan saya Sangat gedi sekali Gagah di Rowo Pusaka Gunungan wayang semar Semar dari pangayom Untuk ngayomi Masyarakat ngayomi Orang-orang Agar terpilih tentunya Secara filosofi seperti itu Tentunya hal ini Juga ada Wiraadatnya Tidak memegang Pusaka langsung Bisa Harusnya ada Wiraadatnya Ada ikhtiarnya Seperti itu Kita nanting Chris Pusaka Gunungan wayang semar ini Tentunya Juga Memberikan Edukasi pada teman-teman Agar tahu Jenis suah Chris Atau tombak Pusaka Gunungan wayang semar itu Bagaimana Seperti ini Tentunya Hal seperti ini Juga agar Kita mengenal Berbagai macam Jenis tosan aksi Pusaka Gunungan wayang semar Yang sangat Sabi Semoga Tayangan ini Juga bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Yang menyukai tayangan ini Diklik like-nya Atau gambar jempolnya Yang belum subscribe Bisa diklik subscribe-nya Bisa diklik Gambar loncengnya Untuk mengikuti Tayangan terupdate Dari rumah Chris Dukungan teman-teman Membuat channel ini Makin berkembang Tentunya Semoga Tayangan ini Bermanfaat Kita juga dapat Sawapnya Chris Atau tombak Gunungan wayang ini Agar kita juga Mendapat kelajaran Rezeki Barokah Kesehatan Seperti itu Karena Pusaka adalah Satu Benda Yaitu Doa yang dipendahkan Makanya Pusaka itu Dari empu Sahka Jadi Soko empu Buatan empu Sangat sahduh sekali Nanting Apalagi di pinggiran Kolam Seperti ini Makin sahduh Pusaka Yang Secara energinya Juga luar biasa Menurut saya Monggo Kalau mau nanting Datang Selaturahmi Kemudian Kedua Kedua Juga Monggo Mimpusaka yang Sahduh Tentu Mahal Juga Sangat Sahduh Minat Bisa Kontak Di WA Demikian Semoga Sayangan ini Juga menambah Wawasan kita Semua Kita nguri-nguri Budaya Tersanasi Kita melihat Dari berbagai Sudut pandang Baik Secara Garapnya Bentuknya Sandangan Bahkan Terkait Kearifan Lokal Bahkan Budaya Tuah Beragam Berkait Tosanasi Atau Busaka Itu Karena Kita semua Membahas Tosanasi Tosanasi Itu Kalau kita Bahas Selangat Banyak Ragamnya Yang harus Kita kupas Tidak Selesai-selesai Makanya Ada waktu Kita Unggah Kita Unggah Tentunya Dengan Kita Mengunggah Busaka Busaka Baik Busaka Dari Teman-teman Yang diwarang Atau Busaka Beribadi Koleksi Saya Diunggah Untuk Menambah Wawasan Sedulur-sedulur Semua Karena Kita Disini Sinaubaren Sinaubaren Berarti Kita Sama-sama Belajar Tidak Ada Yang Pinter Terkait Di Dunia Perkerisan Karena Kita Tetap Harus Belajar Demikian Rahayu Omah Omah Kris Salatiga Buka Google Ketik Omah Kris Salatiga Akan Menemukan Alamat Galerinya Puntak 082-135-135-007 Omah Kris Salatiga Puntak